Hai semua, maaf banget ini telat edisi Best 2020 Best Hair Care, Lip Care, Body Care Aku rencana pengen up minggu kemarin, tapi ya kalian tau masalah pindahan lalu asam lambung aku ini lagi Jadi baru sempet feeling sekarang, gak enak Jadi maaf kalau misalnya basi banget, tapi ya daripada gak sama sekali Langsung aja kita ke Best Hair Care Karena banyak banget yang nanya hair care aku apa Soalnya ada perubahan signifikan untuk rambut aku, mungkin kalian sadar Soalnya di 2020 itu aku coba shampoo yang bagus, hair care yang bagus Dan Best Shampoo aku tahun kemarin di 2020 adalah ini dari Sal Saljuan Scalp Shampoo Ini udah abis dan ya aku tau ini tuh harganya mahal, aku dapetnya gratisan jadi aku gak berhak ngomong sebenarnya Tapi aku suka karena ini tuh pertama bantu atasin ketombe Karena aku kan kulit kepala aja itu gampang lepek Jadi ada masalah di ketombe dan juga rontok Nah itu kayak cukup membantu di ketombe dan rontoknya sedikit Tapi gak bikin kering Dan kedua ini gak bikin rambut aku makin lepek Jadi kayak bantu nahan rambut aku biar gak makin lepek Biasanya tuh aku lepek tiap hari di kulit kepala aja Nah sejak pake shampoo ini jadi lebih lama sih lepeknya Kayak lebih lama muncul lepeknya itu kayak 3 hari sekali Shampoo maka beda sih kualitasnya Lalu untuk conditioner ini dari brand yang sama juga Dari Sal Saljuan Hair Repair Aku tuh termasuk satu orang yang sial Kulit kepala aku itu berminyak Tapi batang rambut aku itu super kering Kayak kering, kusut Dan ya pokoknya Pokoknya gak banget Dan rambut aku itu tipe yang gampang ngembang Kayak gampang naik Jadi kayak gampang ngembang, kusutnya Pokoknya jelek rambut aku Nah Hair Repair Sal Saljuan ini tuh Bikin rambut aku jadi lebih lembut Kayak lembut Jadi tuh lembut ringan gitu loh Kayak cakep banget Pokoknya aku bakal cantumin Karena aku pernah share di story Instagram Hair Repairnya ini tuh juga bikin rambut aku lebih gampang diatur Jadi kayak gak sengembang dulu Kayak lebih sehat Ya itunya bagus ini Hair Repairnya Jadi aku combine kedua ini Scrap Shampoo dan Hair Repair Untuk bikin kondisi rambut aku lebih balance Jadi Scrap Shampoo ini untuk kulit kepala aku yang berminyak Dan yang Hair Repair ini tuh untuk batang rambut aku yang kering Dan jadinya rambut aku cakep Namun sayangnya ini udah habis Dan stock shampoo aku dari brand lain masih ada Jadi aku gak repurchase Karena aku anaknya kurang suka buang-buang barang Jadi aku udah gak pake sebenernya Tapi ya ini bagus Di tahun 2020 aku sebenernya juga coba itu Shampoo yang kondisioner dari Ossweet Itu juga bagus Aku suka sama aroma itu jahenya Dan itu bagus buat rambut rontok Lebih bagus daripada Sasajuan untuk masalah rambut rontok Tapi ini tuh kurang melembutkan kondisionernya di aku Tapi itu bagus untuk rambut rontok Dan juga rambut yang gampang ngembang Tapi favorit aku itu dari ini Sasajuan ini best di 2020 Dan di 2020 aku juga mulai niat dikit Aku mulai coba hair mask Aku ada coba dari Macarizo Lalu L'Oreal Lalu itu yang Lesa Lua yang famous di TikTok Tapi best di 2020 itu adalah dari Dancoli Dancoli Argan Activist Jadi ini harganya juga lumayan mahal Tapi bro Bikin rambut jadi lebih halus berkilau Tapi gak bikin cepet lepek Karena aku coba hair mask lain Kayak Lesa Lua itu melembutkan juga Tapi bikin ini aku cepet lepek Nah ini tuh gak bikin Ini aku cepet lepek Jadi ya aku suka sama Dancoli ini Ukurannya rada besar sih Banyak isinya Jadi sebenernya gak mahal-mahal banget Kalau kalian pikir-pikir Dan ini tuh pake bentar aja udah cukup Kayak 10 menitan Hair mask yang itu kayak 20 menitan Jadi ini lebih menghemat waktu So ini best hair mask aku di 2020 Next adalah hair oil Dan favorit aku juga dari brand Dancoli Dancoli Argan Repair Oil Jadi aku apply pas pake hair dryer Atau kayak sebelumnya Tok Biar rambut aku gak kering Dan ini bagus buat melindungi rambut Dari panas Dan biar tetap rambut Dan gak begitu kering Kalau dulu aku pake dari L'Oreal Kalian tau Itu bagus sebenernya Cuman kalau aku pake L'Oreal kebanyakan Itu bikin rambut aku Kayak keliatan lepek gitu loh Padahal masih kering rambut aku Nah Dancoli ini tuh Kalian pake sebanyak apapun Kayak gak keliatan lepek Justru kayak makin bersinar gitu rambutnya Jadi ya Jadi selain ini melembutkan rambut Dan bikin lebih berkilau Ini tuh dipake sebanyak apapun Gak bikin lepek Betulnya maaf ada yang ketinggalan Yaitu Best CC 2020 Ini brand Korea namanya Eye Candy Banyak dipake sama celeb Korea juga Ini tuh perfect buat kalian yang punya rambut Ngembang kayak singa dan kusut Yang susah diatur lah Aku bakal ini kasih video Before after pake sisir ini Keliatan banget bedanya Emang mahal buat ukuran sisir Tapi worth it banget Menurut aku buat kalian Yang rambutnya emang susah diatur Sisir ini ada 3 bentuk Yang biasa dan juga yang compact Lebih travel friendly Dan ada kaca juga di dalamnya Next setelah hair care Kita ke body care Dan yang pertama adalah Body remover Kalian tau ada banyak cara buat hilangin Ini rambut bulu di tangan Ketiap gitu Kayak waxing Blah 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 Aku udah coba kayak waxing Itu Miralang famous juga di tiktok Tapi kurang praktis Buat aku yang magar Aku kayak magar Ducinya lo kayak nyimpennya lagi Dan ini favorit aku Ini tuh hair remover Dari brose.id Ini tuh pake baterai Dan kalian tinggal iniin aja Tuh Nanti mulai ada bunyi Artinya mulai bekerja Jadi itu efektif Buat hilangin Rambut bulu kaki Ketiap Dan juga di area vagina Sekitaran vagina Gak ninggalin Luka Atau iritasi gitu Kayak Aku biasa pake shaver Biasa yang ada di Nomaret Itu suka bikin luka Kadang dan kayak Perih Merah-merah Nah ini tuh Gak sama sekali Gak ada rasa sakit juga Pas dipake Dan yang aku suka Adalah itu praktis banget Cepet banget Cara bersihinnya juga gampang kan Tinggal buka ininya aja Terus kayak nanti sisir Pake alat pembersihin Dapet dari brose.idnya Untuk bersihin Ya itu ya Praktis sih Harganya emang kayak Lumayan mahal Dibarenya kalo misalnya Kalian beli waxing gel biasa Tapi ini bisa dipake Jangka panjang sih Kalo misalnya kalian tanya Apakah ini bikin Rambut tumbuh Lebih lebat atau engga Jujur aku pribadi Kurang mempermasalahkan Karena rambut itu Bakal tumbuh terus Kecuali kalo kalian Jalanin treatment IPL Buat mengurangi Pertumbuhan rambut Tapi karena aku gak IPL di daerah kaki Jadi ya bakal tumbuh terus Rambutnya Kayak walaupun makin lebat Ya udah tinggal Cukur aja Pake ini So ya Lalu untuk sabun Aku cinta Banget Sama ini Fru dia Yang aku suka adalah Ini tuh ada sensasi Dinginnya Pas dipake Jadi kayak ada Minnya gitu loh Kalo kalian apply Dan setelah dibilas Efek dinginnya itu Masih berasa di kulit Jadi kayak seger banget Jadi kalo misalnya Aku habis pulang Atau kayak Ya dia pengen mandi gitu Aku kan anaknya Tergolong mager mandi Nah Ini tuh kayak Lebih memotivasi aku Untuk mandi Karena efek dinginnya itu Kayak enak banget Efek dinginnya Gue gak bohong Jadi kayak lebih seger Dan aroma itu Aroma buah-buahan Enak Dan ya Ini cukup berbusa juga Gak bikin kering Ini tuh melembutkan Soalnya kulit badan aku Juga kering Kalian tau Nah ini tuh Aku juga ada kode voucher Kalo misalkan saya tadi Buat check out And ya Ini sampe upload Januari aja Kodonya Kalo misalnya kode-kode lagi Aku bakal update Di kotak deskripsi Lalu kita ke scrub Dan untuk scrub Favorit aku Masih dari Thief Body Ini enak banget Buat melembabkan Kulit aku yang super kering Itu kayak termanjakan Kalo pake body scrub ini Setelah bilas Kayak pake body lotion Rasanya Se melembutkan itu Dan aroma kopinya Bikin relax Dan ya Aku gak ada Keluhan sih Oh keluhan aku Mungkin scrubnya itu Lumayan kasar Kayak gak Selembut scrubnya Yang pernah aku coba Tapi aku pribadi Gak ada masalah Dengan scrubnya Yang itu Ya tinggal digosok Pelan-pelan aja sih Oh iya Dan jangan pakai Di wajah Next ke lotion Dan untuk lotion Favorit aku Masih dari Scarlet whitening Terutama yang fresh ini Jadi kalian tentu aja Udah tau sama Ini yang launch 2020 kemarin Dan Aromanya itu Enak banget Ini tuh aroma Favorit aku Di antara semua Aroma scarlet Ini tuh katanya Mirip sama Jomelona English Pure Tapi aku belum pernah Coba Aku baru coba yang Orange 11an Untuk Jomelona Selain aromanya Enak dan tahan lama Ini juga ada efek Mencerahkan Kalian tau Ada efek cerah Instance ketika Dan permanen Jadi kayak bantu Ratain warna kulit aku Biar gak belang Ya Lalu kita ke deodoran Dan ini murah banget Ini dari Nudideo Jadi kayak Deodoran organik Dan murah banget Harganya Kulit ketiak aku tuh Tergolong lumayan sensitif Cukup sensitif Sensitive banget Sebenernya Karena gak ada Deodoran di Mini market gitu Yang cocok di aku Pasti kayak bikin Gatel Atau perih Atau Iritasi Jadi ya Aku suka Pake deodoran organik Gini Dan ini Bagus Ini kayak Bantu Nahan Keringat Lalu Bantu Biar gak Bau badan juga Dan itu Murah harganya Rp19.000 Tentu aja Ini gak bikin Gatel Gak bikin Iritasi Jadi ya Intinya ini Deodoran favorit aku Saat ini Oh ya Gak ninggalin Noda juga Di baju Betulnya Maaf ini Kelupaan juga Yaitu Best perfume Di 2020 Ini murah banget Jadi yang warna Iju ini tuh Mirip banget Amat Skelet yang Fresh Jadi mirip juga Dengan Jomelon Yang English Pure Namanya kurang Tahan lama Menurut aku Tapi ya Gampang Tinggal Di touch up aja Gampang Di bawah kemana-mana Karena bentuknya Roll on Hair care udah Balik care udah Dan kita ke Lip care Dan pertama Kita mulai dari Itu yang biasa Aku pake Untuk Exfoliate Bibir Kayak untuk Mangkat Sal kulit mati Di bibir Jadi ya Exfoliate Favorit aku tuh Dari Lansre Emity Lip bubble Peeling gel Aku tau Mungkin ini kayak Lebih mahal Daripada Kayak Scrub Bibir Gula Tapi aku pribadi Kurang suka Yang gula Bentuknya Karena Berantakan Aku lebih suka Ini karena Gel Nanti lama-lama Kayak berbusa Tinggal diusapin aja Jadi kayak Lebih gentle Dan gak begitu Berantakan Hasilnya Bibir jadi kayak Lebih cerah Lebih lembut juga And ya Bagus Beda keluhan Lalu kalo Lip balm Untuk bibir kering Favorit aku Adalah dari DHC Lip Cream Ini tuh Bener-bener ya Kayak Battery banget Aku udah coba Lumayan-banyak Lip balm Lip serum Gitu-gitu Nah Ini tuh yang Formulasinya Paling bagus Menurut aku Karena itu kayak Pure butter Jadi kayak Mentega Lembut banget Soalnya kebanyakan Lip balm itu Pasti kayak Ada Greasy feelingnya Kayak minyak gitu Nah ini Enggak Dan ya Ini bisa Untuk bibir yang Kering pecah-pecah Extreme sekalipun Harganya emang Lumayan mahal Tapi ini yang Paling efektif Menurut aku Untuk bibir Kering pecah-pecah Tapi kalo misalnya Kalian pengen Cari lip product Yang two-in-one Kayak Scrub Dan lip balm Tentu aja Dari Luxe Dari Luxe Crime Ini bagus banget Luxe Crime Duo Lip Care Jadi ini tuh Ada dua sisi Di satu sisi itu Lip scrub Dan di sisi yang lain itu Lip balm Formula lip balmnya Aku suka Kayak Enggak lengket Dan ringan gitu Gak begitu minyakan juga Ada warnanya Cakep Menurut aku Kayak natural Di aku hasilnya Lip balmnya ini bagus Walaupun hasilnya itu Enggak se-intense Yang DHC punya Jadi kalo misalnya Bibir kalian masih Kering Extreme Gitu Nah Sebaiknya pakaian DHC Tapi kalo bibir kalian Gak begitu kering Kering Tapi kayak Gak kering banget Masih oke Pake yang Luxe Crime ini Lip scrubnya itu Juga bergula Dasarnya Tapi gulanya itu Kecil Butirannya Gak bikin sakit Atau berantakan Gulanya Jadi ya Kalo misalkan lagi Nyari yang praktis Dan 2 in 1 Subscribe So ya Jadi itu dia Best hair care Baring care Lip care aku Di 2020 kemarin Semoga video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Dan sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Dadah